Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Agus Jaget Raya Pemirsa Koordinator For Bali sekaligus Dewan Nasional Walhi Wayan Gendo Suwardana menyatakan kesiapan menghadapi tuntutan hukum yang diajukan posko perjuangan rakyat atau pospera ke Baras Krim Mabes Polri tuntutan tersebut dipicu tweet Gendo yang isi dan kontennya dianggap melakukan penistaan atau pencemaran nama baik Di hadapan awak media Wayan Gendo Suwardana didampingi ketua tim hukum For Bali yang juga tim hukum pembela Gendo Made Ariel Suwardana berupaya memberi penjelasan dengan menerangkan secara utuh kronologis kejadian Ketua tim hukum For Bali Made Ariel Suwardana mengkalarifikasi bahwa tweet yang dilakukan Wayan Gendo Suwardana tidak sedang atau ingin menghina pospera apalagi Gendo yang notabene aktivis gerakan 98 merupakan salah satu pendiri pospera di Bali Selain itu Gendo juga tidak memiliki permasalahan dengan etnis tertentu Ariel Suwardana beranggapan isu ini sengaja dilempar sebagai bentuk pengalian dari isu tolak reklamasi menjadi isu sara serta ada upaya menyandra gerakan For Bali masuk kerana hukum Apakah benar Twitter ini ditujukan kepada orang atau hanya orang yang salah tafsir Nah ketika orang sudah salah tafsir harusnya bagi kami Baris Krim Mabas Polri untuk tidak meneruskan kasus ini dan sebisa mungkin harapan kita adalah mereka yang melaporin itu segera sadar bahwa mereka salah alamat ketika melakukan pelaporan terhadap Wayan Gendo Suwardana Pada kesempatan tersebut Wayan Gendo Suwardana menyatakan dirinya menyadari resiko perjuangan yang akan dihadapinya termasuk tekanan-tekanan dan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan gerakan maupun keselamatan dirinya Untuk itu Gendo menyatakan kesiapan menghadapi tuntutan tersebut dan berharap perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa tidak dibarengi upaya kriminalisasi para aktivisnya Saya ini ibarat mobil tidak pakai lampu tidak pakai sepion sampai di mana saja hampir mana berhenti ya berhenti tapi ya satu-satunya yang bisa menghentikan saya ya lampas saya hampir Laporan pospera terhadap Wayan Gendo Suwardana sebelumnya dipicu oleh tweet Gendo di Twitter yang isi dan kontennya dianggap menistakan atau mencemarkan pospera orang Batak maupun orang yang dikait-kaitkan dengan AN dan anak negeri Halit Sidi dan Indrawan Bali TV Pemirsa sekian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih untuk perhatian Anda Salam Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati